Wanita setengah baya ini diamankan polisi dari tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang di rumahnya di kawasan Gates, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Wanita berusia 52 tahun ini diduga menjadi pengedar narkotika. Pasalnya, sebelumnya polisi telah menangkap satu tersangka lainnya dan mengaku mendapat narkotika dari tersangka G wanita berusia 52 tahun ini. Hasil penggeledahan polisi, ditemukan tiga paket narkotika jenis sabu serta ganja kering. Barang-barang bukti tersebut didapat petugas dari dalam lemari dan kamar tersangka. Sempat mengelak, ditemukannya barang bukti tersebut membuat wanita yang berusia lebih setengah abad ini tidak lagi dapat berkutik. Yang tadi, Mak, 7 bertek. 2 bertek? Ya, ya, ya. Ini bertek? Ya. Plastik, dalam kotak rokok, hanya seperti ke susunannya. Nah, itu kami temukan lo pakai paket. Aduh, lapan. 2, aku yang banyak abad ini. 1,2, 3. Ya, Mak, ya. Jadi kami temukan di rumah punya siapa? Ya, Mak. Di rumah, dia punya, Mak. Selanjutnya, G dan semua barang bukti yang ditemukannya di rumah dibawa ke Malpolresta Padang untuk menjalani penyedikan lebih lanjut. Satres narkoba Polresta Padang telah menerima laporan dari masyarakat. Ada seorang ibu-ibu yang sudah setengah bayar memiliki menyimpan dan mengedarkan narkotika di daerah Kelurangan Ngetes di Gaung, Kota Padang. Hasil penyelidikannya kami terhadap informasi tersebut, A1, kami melakukan penangkapan dan pengeledahan. Dari tangan tersangka kami menemukan 3 paket narkotika golongan sabu, 1 paket narkotika jenis ganja. Di mana menurut pengakuan dari tersangka ini, sudah 3 kali melakukan transaksi jual-beli narkotika, baik sabu dan ganja. Untuk tersangka inisial G ini, umur 52 ini, hasil pengembangan dari tersangka P yang kami tangkap 1 hari sebelumnya di daerah Dadok, Tunggal Hitam.